Kisah Walimah Abdurrahman bin Auf Kisah menarik dari pernikahan Abdurrahman bin Auf yang sebelumnya dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Ar-Robi al-Ansori Dari Anas bin Malik Rodiyalohu, Anhu ia menyatakan bahwa Abdurrahman bin Auf pernah dipersaudarakan oleh Nabi Sallallahu alaihi wa salam dengan Sa'ad bin Ar-Robi al-Ansori Ketika itu Sa'ad al-Ansori memiliki dua orang istri dan memang ia terkenal sangat kaya Lantas ia menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf untuk berbagi dalam istri dan harta Artinya, istri Sa'ad yang disukai oleh Abdurrahman akan diceraikan lalu diserahkan kepada Abdurrahman setelah idahnya Abdurrahman ketika itu menjawab Semoga Allah memberkahimu dalam keluarga dan hartamu Cukuplah tunjukkan kepadaku di manakah pasar Lantas ditunjukkanlah kepada Abdurrahman pasar lalu ia berdagang hingga ia mendapat untung yang banyak karena berdagang geju dan samir Suatu hari Nabi Sallallahu alaihi wa salam melihat pada Abdurrahman ada bekas warna kuning pada pakaiannya Bekas wawangian dari wanita yang biasa dipakai ketika pernikahan Nabi Sallallahu alaihi wa salam lantas mengatakan Apa yang terjadi padamu wahai Abdurrahman? Ia menjawab Wahai Rasulullah saya telah menikahi seorang wanita ansor Rasul Sallallahu alaihi wa salam kembali bertanya Berapa mahar yang engkau berikan kepadanya? Abdurrahman menjawab Aku memberinya mahar emas sebesar sebuah kurma sekitar lima dirham Kemudian Nabi Sallallahu alaihi wa salam berkata ketika itu Lakukanlah walimah walaupun dengan seekor kambing Hadis Riwayat Bukhori dan Muslim Dari Abu Hurayroh Rodiyalohu Anhu Ia menyatakan bahwa jika Nabi Sallallahu alaihi wa salam ingin memberikan ucapan selamat pada seseorang yang telah Menikah Beliau mendoakan Semoga Allah memberkahimu ketika bahagia dan ketika susah dan mengumpulkan kalian berdua dalam Kebaikan Hadis Riwayat Abu Daud dan Tirmizi Terima kasih telah menonton! Kisah Walimah Abdurrahman bin Auf Kisah menarik dari pernikahan Abdurrahman bin Auf yang sebelumnya dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Ar-Robi al-Ansori Dari Anas bin Malik Rodiyalohu Anhu Ia menyatakan bahwa Abdurrahman bin Auf pernah dipersaudarakan oleh Nabi Sallallahu alaihi wa salam dengan Sa'ad bin Ar-Robi al-Ansori Ketika itu Sa'ad al-Ansori memiliki dua orang istri dan memang ia terkenal sangat kaya Lantas ia menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf untuk berbagi dalam istri dan harta Artinya, istri Sa'ad yang disukai oleh Abdurrahman akan diceraikan lalu diserahkan kepada Abdurrahman setelah idahnya Abdurrahman ketika itu menjawab Semoga Allah memberkahimu dalam keluarga dan hartamu Cukuplah tunjukkan kepadaku dimanakah pasar Lantas ditunjukkanlah kepada Abdurrahman pasar lalu ia berdagang hingga ia mendapat untung yang banyak karena berdagang geju dan samir Suatu hari Nabi Sallallahu alaihi wa salam melihat pada Abdurrahman ada bekas warna kuning pada pakaiannya Bekas wawangian dari wanita yang biasa dipakai ketika pernikahan Nabi Sallallahu alaihi wa salam lantas mengatakan Apa yang terjadi padamu wahai Abdurrahman Ia menjawab Wahai Rasulullah, saya telah menikahi seorang wanita ansor Rasul Sallallahu alaihi wa salam kembali bertanya Berapa mahar yang engkau berikan kepadanya? Abdurrahman menjawab Aku memberinya mahar emas sebesar sebuah kurma sekitar lima dirham Kemudian Nabi Sallallahu alaihi wa salam berkata ketika itu Lakukanlah walimah walaupun dengan seekor kambing Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim Dari Abu Hurayroh Rodiyalohu Anhu Ia menyatakan bahwa jika Nabi Sallallahu alaihi wa salam ingin memberikan ucapan selamat pada seseorang yang telah Menikah Beliau mendoakan Semoga Allah memberkahimu ketika bahagia dan ketika susah dan mengumpulkan kalian berdua dalam Kebaikan Hadis Riwayat Abu Daud dan Tirmizi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!